Intro Asisten 2 Perekonomian dan Pembangunan SEDDA NTB Ridwan Shah mengungkapkan Sesuai hasil prastudi kelayakan yang dilakukan konsultan dari Korea Biaya untuk konstruksi pembangunan proyek jembatan Lombok Sumbawa adalah sebesar 850 miliar rupiah Sampai dengan 1 triliun rupiah per kilometer Artinya dengan panjang jembatan 16,5 kilometer Total biaya konstruksi yang paling sedikit adalah 16,5 triliun rupiah Jika ditambah dengan aksesorisnya, maka butuh biaya sekitar 20 triliun rupiah Apabila ada investor yang berminat, PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia Akan mendukung pembiayaan dan melanjutkan kajiannya Baik feasibility study maupun detail engineering design jembatan tersebut Jilain hal, pemerintah NTB akan memastikan Kelayakan proyek jembatan tersebut secara ekonomi Menurut perhitungan dengan investasi sebesar itu Akan kembali modal sekitar 20 tahun Ketika itu layak secara teknis dan ekonomis Nanti juga akan dilihat dari aspek lingkungan Setelah studi kelayakan tuntas dilakukan Maka proposal dapat diajukan ke pemerintah pusat dan swasta Keberadaan jembatan Lombok-Sumbawa cukup penting Karena merupakan urat nadi jalur logistik nasional dari Aceh ke NTT Keberadaan jembatan ini penting Untuk interaksi antara dua wilayah Yakni Pulau Lombok dan Sumbawa Selain itu, keberadaan industri smelter Dan industri turunannya juga menjadikan jembatan Lombok-Sumbawa Patut menjadi perhatian untuk direalisasikan Dengan adanya jembatan ini Maka jarak tempuh dari kayangan ke Pototano Akan menjadi 15 menit Berbeda jika menggunakan kapal penyeberangan Kayangan Pototano Jarak tempuh bisa sampai 2 jam Terima kasih telah menonton!